Halo guys, welcome back to my channel my brother ku ya Jumpa lagi nih sama saya John Itung Oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini John Itung akan sharing guys ya Gimana caranya mengecek HP Samsung Di tanganku ini Samsung SMJ250F slash DS atau Samsung J2 Pro Caranya kita dial ke bintang pager, kosong bintang pager ya Dan ini berlaku untuk HP Samsung yang lain juga Nah disini ada beberapa sih, gak banyak yang bisa dicek Kayak LCD, warna merah Nah kenapa ini bisa kita cek disini ya Karena dia memang menyediakan kode dial untuk pengecekan LCD Dan lewat pengecekan LCD ini kita tahu Kalau LCD-nya ini mungkin ada gangguan, ada flag hitam, atau ada shadow, atau ada bayangan Nah biasanya kan, kalau shadow, atau bayangan, atau bercak kuning, atau bercak keputi-putihan Biasanya HP sudah lama, atau HP sering dimainkan, dan terlalu panas Biasanya muncul ini ya, bayangan-bayangan, bayangan-bayangan kuning di pinggirannya Nah kalau misalkan bayangan kuning, atau shadow, atau bercak-bercak itu belum terlalu tebal Digambar di tampilan wallpaper, itu tidak begitu jelas kelihatan Namun di satu warna kayak gini, itu akan kelihatan guys ya Nah kayak warna merah, warna hijau, warna biru, dan juga kita bisa tahu nih kualitas LCD yang diberikan Nah misalkan nih, kamu pengen beli HP second, baik di konter maupun COD Ya minimal kamu bisa ngecek kualitas LCD-nya Jadi semakin tidak bagus kualitas LCD HP tersebut Biasanya kayak warna biru, merah, hijau yang tadi itu agak kusam Nah ini kan bagus-bagus saja, kita bisa lihat disini Karena memang ini yang original pabrik ya, LCD touchscreen-nya ini Dan juga, ya ada sebenarnya yang super pat Tapi LCD-nya, kualitasnya kurang lebih dengan yang ori pabrik Ada beberapa sih Nah disini, ini masih pengecekan LCD, ya warna-warni kayak gitu Nah disini, reserver, ini kayaknya, nah itu ada bunyi tut Ini kayaknya kayak gelombang-gelombang radio, gimana-gimana gitu kan Nah vibration atau getaran Getar enggak? HP-nya ini kagak getar tuh Biasanya kan, kalau kita ini Kalau kita sentuh vibration, dia bergetar Tapi HP-nya ini tidak bergetar Nah disanalah kita tahu tanpa harus menunggu panggilan kayak gitu Nah vibration-nya tuh tidak ada getar sama sekali Nah disini kita bisa ngecek kan Nah oke Nah disini megacamp atau kamera belakang Tuh Iya bisa kita cek disini Kamera belakang guys Ya tuh Iya fokus, fokus Oh ada flash on-nya Nyalang enggak? Coba kita jepret Oh flash on-nya jalan ya Ketika kita menjepret Tuh Minyak kayu putih Cajam put oil Nah megacamp sensor Nah ini yang lebih penting Sensor Sensor ini kalau biasa LCD pernah diganti ya Nah kalau pemasangan kurang presisi Atau LCD-nya udah dipasang dengan presisi mungkin ya Tapi LCD-nya kualitasnya kurang bagus Biasanya Sensor bakalan ketutup guys ya Kalau sensor ketutup itu bisa menyebabkan ketika kita nelpon Layar bakalan mati Layar HP ya Sehingga kita tidak bisa mematikan telponnya Ya sebelum lawan bicara kita mematikan telponnya Memang ada beberapa HP yang sensor ketutup Karena mungkin penggantian LCD dan pemasangannya kurang presisi Ketika kita nelpon Ya layar mati tuh ya Ada beberapa HP tekan tombol power Dia mau hidup layarnya sehingga bisa dimatikan Dan kebanyakan HP yang pernah saya temui Sensor ketutup Begitu nelpon layar mati Tekan tombol power Tidak ada perubahan Nah disini kita bisa mengecek ya Nah via kode dial ini Dan ini ketahuan Tuh Ini sensornya Sensornya normal guys ya Coba kita kembali aja Dan juga yang repotnya Kalau kita nelpon call center Tekan satu untuk berbicara dengan customer service kami Bagaimana caranya kita mau Tekan satu kayak gitu kan Sementara layar mati kayak gitu Ya Nah front camera Oh kamera depan tuh Nah ada flashnya Iya tuh Udah kita coba menjepret Iya Low frequency Nah ini kayak gelombang radio juga tuh ya Black atau layar hitam Nah oke Nah touch atau touchscreen Nah kalau touchscreen kamu tidak sensitif Atau tidak berfungsi Atau bahkan ghost touch Ya berfungsi sendiri Maksudnya tidak disentuh Tapi tersentuh sendiri Karena error Nah itu biasanya kalau kita gak sentuh Dia tersentuh aja kayak gini Berwarna hijau aja kayak gitu kan Nah kalau ini normal-normal aja ya Tidak ada kendala apapun Kalau dia kembali otomatis kayak gitu Itu menendakan touchscreennya normal-normal saja guys ya Speaker Speaker Subkey Apa ini Oh warna LCD yang tadi Putih, hijau, merah Ganti-gantian terus kayak gitu Biru Oh ada warna Ini juga warna ungu Keping-pingan Coba kita kembali aja Ya mungkin demikian saja Tidak ada yang gimana-gimana lagi Hanya itu cuma sedikit ya Demikian saja pengecekan HP Samsung Dan ini adalah Samsung J2 Pro SMJ250F slash DS Semoga video kali ini bermanfaat Sampai jumpa di lain kesempatan Kalau ada pertanyaan boleh komen-komen aja Kalau ada pendapat lain pun silahkan komen-komen juga Dan kalau teman-teman pengen sharing sama Jonitung Boleh DM Instagram Instagramku ada disini nih Sudut kiri bawah video ini Baiklah saya akhiri video ini sampai disini Saya Jonitung See you the next video my brotherku Sub indo by broth3rmax